Halo guys, ketemu lagi di channel NDevelopers. Setelah Ark Warno ini selesai, One Piece ternyata akan memasuki Ark terakhir, dan itu sudah dikonfirmasi oleh Eiichiro Oda sendiri. Ini menadakan bahwa pada akhirnya, One Piece, yang selama ini kita tidak tahu kapan akan berakhir, mulai mendekati fase finalnya. Seperti apa? Kali ini kita akan bahas. Selanjutnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosial teman-teman. Let's check it out! Setelah berakhirnya pertempuran antara Luffy dan Kaido, dan berakhirnya War 4 Warno Ark, Eiichiro Oda, sang pencipta One Piece, mengonfirmasi bahwa manga One Piece yang sudah berjalan lama akan melaju ke Ark terakhir. Diketahui dalam manga One Piece, bajak laut Topi Jerami menambahkan Yamato kepada krunya, dan bajak laut Beast dikalahkan. Tampaknya Luffy dan kawan-kawan masih memiliki tantangan besar di depan mereka, saat mereka terus berusaha mengwujudkan impian untuk menjadi Raja Bajak Laut. Tentunya alur cerita terakhir di One Piece ini akan menjadi cerita besar bagi franchise Sonen. Dalam informasi baru-baru ini kepada para penggemar, mengangka One Piece Eiichiro Oda membahas pembuatan Ark terakhir dari seri yang sudah berjalan lama tersebut, dan bagaimana dia telah merencanakan babak terakhir itu. Di sini Oda mengatakan, ketika saya masih kecil, saya berpikir saya ingin menggambar manga dengan tahap akhir yang paling hype. Saya ingin tahu apakah saya sanggup melakukannya. Sekarang kami hanya memiliki sedikit Ark Wano yang tersisa. Persiapannya hampir selesai, butuh waktu 25 tahun. Eiichiro Oda pun mengatakan, tidak apa-apa jika pembaca mulai mengikuti manganya dari titik ini, karena mulai saat ini akan menjadi One Piece yang merupakan sumber misteri dunia. Oda mengatakan, aku akan menggambar semuanya, dan ini akan sangat menarik. Kencangkan sabuk pengamanmu dan tolong tetap bersamaku lebih lama. Dalam serial manga karya Eiichiro Oda tersebut, harta karun One Piece masih menjadi misteri. Pentunjuk terdekat yang telah diberikan kepada penggemar adalah penemuannya dalam urutan kilas balik oleh Goldie Roger, Kozuki Oden, dan kru dari Goldie Roger. Dalam suplikan sebelumnya, Eiichiro Oda telah mengonfirmasi bahwa dia sangat mengetahui apa harta karun itu. Dan Oda memastikan, jika One Piece bukanlah harta karun yang sifatnya hanya nilai yang dianut saja, atau suatu perasaan yang mana setiap orang ingin mendapatkan kedamaian. Tapi One Piece benar-benar merupakan suatu harta fisik yang luar biasa, dan selama ini dicari-cari oleh setiap orang. Dan sepertinya setelah hiatus selama satu bulan, karena Eiichiro Oda melihat langsung bagaimana penggarapan One Piece versi live action, Oda pun sekarang mulai berfokus pada art terakhir dari One Piece. Nah kira-kira menurut teman-teman sendiri, di art terakhir ini apa yang akan dimunculkan? Silahkan sampaikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway And developers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik, dan ada grand price-nya lho. Hadiahnya adalah, Grand Price 1. Uang tunai total 2.500.000 rupiah untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan 1.250.000 rupiah, yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total 2.000.000 rupiah untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan 1.000.000 rupiah, yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan tiga, uang tunai total 1.000.000 rupiah untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan 500.000 rupiah, yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai 50.000 rupiah, untuk 2 orang pemenang, yang diundi setiap minggu ke-2 dan minggu ke-4 setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah lho. Yang pertama, subscribe dan share channel NDevelopers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal take ke-5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway NDevelopers di video mana saja yang tayang, isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari tiga hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir, tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali, jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi NDevelopers, udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang, dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!